kita negara yang berdaulat tidak boleh diganggu oleh siapapun kita harus tegas itu kalau tangkap hukum seberat-beratnya, gak ada kata maaf menurut saya kita saya pikir Pak Menko Polokam sudah memberikan penegasan tentang itu kita negara yang berdaulat tidak boleh diganggu oleh siapapun kita harus tegas itu kalau tangkap hukum seberat-beratnya gak ada kata maaf menurut saya karena apa? karena ini sudah mengganggu tata kelolaan negara berikutnya mengganggu apa itu privisi seseorang ini sungguh tidak boleh dalam kehidupan negara karena negara menjamin memberikan perlindungan kepada masyarakat menjamin kedaulatan bernegara, itu tugas negara untuk itu harus tegas gak ada lagi kalau saya gak ada maapan dikas habis gitu itu kira-kira pandangan saya jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media pikiran rakyat media network selamat menikmati